Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, kita ketemu lagi di materi ketiga tentang pewarisan sifat dan hal yang paling utama sebelum kita membahas tentang pewarisan sifat adalah bagaimana cara menentukan gamet jadi ketika kalian membahas tentang persilangan, yang paling penting adalah kalian harus paham bagaimana cara menentukan gamet ikuti video ini sampai selesai ada dua hal penting, dua langkah penting yang harus kalian ketahui sebelum kalian menentukan gamet dari induk yang akan kalian silangkan yang pertama adalah jumlah gamet untuk menentukan jumlah gamet itu kalian menggunakan rumus 2 pangkat N jadi ini mudah sekali, kalian tinggal berpatokan pada rumus 2 pangkat N penjelasannya N adalah alel heterozygote jadi kalian kalau mempunyai induk, lihat aja genotip induk itu heterozygote atau homozygote nah kalian gunakan dua pangkat N ini untuk menghitung Nnya adalah alel yang heterozygote sebagai contoh gen heterozygote itu seperti A besar A kecil, jadi hurufnya itu satu besar satu kecil seperti ini dua pangkat N untuk A besar A kecil, karena ini heterozygote nya satu berarti dua pangkat satu berarti jumlah gametnya ada dua apa saja gametnya induk A besar A kecil yaitu A besar dan A kecil kemudian yang kedua adalah kalian harus tahu jumlah huruf pada gamet untuk menentukan jenis gamet, jumlah huruf pada gamet sama dengan setengah jumlah huruf pada genotip induknya jadi jumlah huruf pada gamet sama dengan setengah jumlah huruf pada genotip induknya jika induk ada dua huruf berarti dia monohibrit misalnya A besar A besar maka gametnya terdiri dari satu huruf saja yaitu A besar jika kebetulan induknya heterozygote A besar A kecil berarti dia tetap monohibrit gametnya adalah A besar dan A kecil tetap satu huruf karena induknya dua huruf oke perhatikan contoh yang lainnya saya punya contoh induk genotip induk untuk monohibrit misalnya A besar A besar karena ini homozygote berarti gametnya terdiri dari satu huruf yaitu A besar saja misalnya saya punya yang lain M besar M kecil nah perhatikan ini heterozygote nih ada satu heterozygote masukkan ke rumus ini dua pangkat satu berarti jumlah gametnya nanti ada dua formula dua jenis hurufnya tetap satu huruf apa saja hurufnya M besar dan M kecil gitu yang lain R besar R kecil sama ini juga heterozygote nya satu berarti dua pangkat satu jumlah gametnya nanti ada dua hurufnya satu R besar dan satunya R kecil nah seperti itu ya jadi kalau monohibrit itu kan satu sifat beda berarti hurufnya berarti hurufnya untuk induk hanya dua dan gametnya kalau dia heterozygote berarti dua macam seperti ini kalau dia homozygote satu macam kalau yang resesif A kecil A kecil karena homozygote gametnya A kecil satu aja jumlah formulanya satu oke sekarang kita cek yang di hibrid di hibrid adalah dua sifat beda jadi ini dua sifat berarti huruf untuk genotip induknya ada empat contoh A besar A besar B besar B besar ini sifat yang pertama ini sifat satu yang ini sifat dua makanya disebut di hibrid sekarang bagaimana cara menentukan gametnya lihat langkah satu tadi berarti gametnya terdiri dari dua huruf karena ini dua-duanya homozygote berarti gamet untuk induk A besar A besar B besar B kecil adalah A besar B besar contoh yang lain induknya bergenotip A besar A kecil B besar B besar ada berapa yang heterozygote ada berapa yang heterozygote ini satu heterozygote berarti dua pangkat satu sama dengan dua nanti ada dua jumlahnya ada dua gamet formula hurufnya tetap dua huruf apa saja gametnya yang pertama adalah A besar B besar yang kedua adalah A kecil B besar contoh yang lain misalnya saya punya R besar T besar T kecil ada berapa heterozygote disini ada dua heterozygote berarti dua pangkat dua sama dengan empat apa saja formula untuk gametnya yang pertama adalah R besar T besar R besar T kecil R kecil T besar dan R kecil T kecil cara mudahnya adalah saya tunjukkan cara mudahnya misalnya yang ini ya cara paling mudahnya adalah kalian tulis disini A besar A besar A kecil kemudian disebelahnya ditulis B besar B besar tinggal digabung aja jadi ini A besar B besar dan yang ini A kecil B besar kalau yang disebelah ini kalau pakai cara ini yang pertama tulis dulu yang pertama tulis dulu R besar dan R kecil abis itu tulis yang kedua T besar T kecil karena disini dua-duanya heterozygote ini juga T besar T kecil setelah itu baru digabungkan ini digabungkan ke sini ini juga ke sini disitu baru ditulis disebelahnya gametnya ini R besar T besar yang ini R besar T kecil ini R kecil T besar yang ini R kecil T kecil mudah bukan oke kita cek satu lagi untuk tri hibrid tri hibrid itu artinya adalah tri itu tiga berarti tri hibrid sama dengan persilangan tiga sifat beda sebagai contoh saya punya genotip induknya A besar A besar B besar B besar R besar R kecil nah ada berapa heterozygote nih ada satu heterozygote berarti dua pangkat satu sama dengan dua ada berapa huruf huruf induknya induknya terdiri dari enam huruf ya induk terdiri dari enam huruf berarti nanti gametnya terdiri dari tiga huruf karena setengahnya apa saja huruf pada gametnya A besar B besar R besar A besar B besar R R besar R besar E besar R besar R Кто B kecil untuk induk dengan Dengan 3 heterozygote seperti ini, 1, 2, 3, berarti rumus jumlah gametnya adalah 2 pangkat N, 2 pangkat 3, sama dengan 8. Cara mudahnya, perhatikan. Saya tulis yang pertama ini, A, A besar, A kecil. Untuk yang A ya. Sekarang yang B. Yang B juga ditulis di sini, B besar, B kecil, B besar, B kecil. Yang B. Sekarang yang R. Di sini ditulis, R besar, R kecil, R besar, R kecil, R besar, R kecil. Sekarang tinggal kita gabungkan, jadi kita gabungkan semuanya, ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Nah, tinggal ditulis. Ini saya tulis di sebelahnya ya. Gamet yang pertama adalah, A besar, B besar, R besar. Gamet yang kedua, A besar, B besar, R kecil. Gamet yang ketiga, A besar, B kecil, R besar. Gamet yang keempat, A besar, B kecil, R kecil. Gamet yang kelima, A kecil, B besar, R besar. Gamet yang keenam, A kecil, B besar, R kecil. Gamet yang ketujuh, A kecil, B kecil, R besar. Dan terakhir yang kedelapan, A kecil, B kecil, R kecil. Total semua gametnya ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai ya, jadi jumlah gametnya ada, 8. Demikian, semoga bermanfaat buat kalian, sebelum kalian mempelajari materi pewarisan sifat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.